Selain melakukan penanganan tanggap darurat, pemerintah juga harus memperhatikan aspek kesehatan para korban. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Pak Hermawan Santosa, Ahli Kesehatan Masyarakat Iyakmi. Selamat pagi, Pak Hermawan. Baik, Pak Hermawan, untuk audionya boleh di-unmute terlebih dahulu, Pak, untuk zoomnya. Baik, Pak Hermawan, saat ini memang lokasi pengungsian ada beberapa titik di sana disiagakan dan juga ada dapur-dapur umum yang sudah disiagakan. Nah, biasanya kan kalau untuk dapur umum ini makanan instan yang banyak disajikan. Apakah kira-kira ini tidak apa-apa untuk saat ini? Atau justru pemerintah juga harus memerlukan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna di saat seperti ini, Pak Hermawan? Ya, makanan instan itu penting untuk sementara waktu. Jadi sifatnya hanya rescue saja. Ya, jadi kalau memang sudah ada tempat pengungsian yang layak, yang sudah firm, itu bisa dilakukan upaya dapur umum ya. Dengan dapur umum dihitung betul bagaimana kadar protein, kalori, dan juga bisa membangkitkan energi. Sekaligus mencegah dari penyakit-penyakit yang memang sudah beresiko ya, apabila mengkonsumsi makanan yang sembarangan atau juga makanan yang tidak sehat seperti umumnya makanan instan. Nah, oleh karena itu, kalaupun ada yang instan, itu hanya sifatnya sementara saja. Hanya penghilang, lapar, dan dahaga sementara. Tetapi kalau sudah ada tempat pengungsian yang firm, harusnya dapur umum dibuka dengan kebutuhan material, makanan, dan menu gizi yang memadai. Nah, itu penting untuk kita perhatikan. Dan karena erupsi gunung seperti ini, Bung Wilson, itu skalanya bisa jangka pendek, tapi juga bisa menengah. Artinya bisa hitungan minggu-minggu atau berbulan-bulan tergantung dari fluktuasi gunung itu sendiri. Bagaimana letusan itu apakah berkelanjutan atau juga hanya sewaktu-waktu saja, Bung Wilson. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, pemeriksaan kesehatan apa yang tepat untuk memastikan kondisi masyarakat ini tetap aman, Pak Hermawan? Apalagi udara di sana kan tentunya bercampur dengan abu vulkanik yang masih ada di sekitar mereka, seperti itu? Betul. Ini yang penting untuk kita sampaikan ya. Pertama, buat masyarakat yang masih sangat risikan pada radius paling tidak sekitar 5 km sekitar gunung atau wilayah Gunung Semeru ini, potensi erupsi itu paling tidak ada tiga yang cukup harus dihindari dan dikhawatirkan. Pertama, kalau jarak dekat terkait dengan aliran lava ya. Lava ini tentu saja bisa saja menyebabkan luka bakar dan lain-lain. Tetapi ada yang berkaitan dengan abu. Abu ini intensitasnya cukup tinggi, bahkan pada radius yang lebih panjang. Abu ini mengandung dua, pertama zat asam, yang kedua mengandung silika atau kristal, yang apabila terhirup oleh kita, maka itu bisa menimbulkan berbagai penyakit ikutan. Nah, kalau misalnya yang dihirup itu adalah silika, jadi partikel debu yang mengkristal kecil, itu bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, bisa bronkitis, asma yang ringan, hingga gangguan paru berat dan juga PPOK. Nah, ini yang dalam kaitan dengan abu. Tetapi ada zat asam juga yang harus kita khawatirkan. Apalagi dalam cuaca yang disertai hujan misalnya ya, udara dingin, berembun, dan lain-lain. Itu biasanya mengandung zat asam, ada sulfur dioksida misalnya, ada hidrogen sulfida, kemudian ada karbon monoksida, dan lain-lain. Ini bisa juga mempengaruhi kesehatan yang pada skala tertentu bisa menyebabkan penyakit kronis ya, terutama kaitan dengan paru, dan menambah risiko penyakit lain. Nah, oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk menghindarinya, disiplin menggunakan masker, terutama N95. Nah, jadi kita menggunakan masker ini tidak hanya kaitan juga dengan pencegahan abu vulkanik, tetapi juga karena COVID dan aktivitas keramaian di pengungsian, maka sarannya agar memang disiapkan dan disediakan masker N95 standar, terutama yang sifatnya respiratory, sehingga partikel debu dan juga potensi asap mungkin kalau memang terjadi erupsi kembali, nah itu betul-betul bisa disaring, karena itu gangguan kesehatan yang paling penting. Di samping, unsur kesehatan lingkungan, dan gangguan psikis ya, yang berkaitan dengan trauma dan lain-lain, Bung Wilson. Baik Mas Hermawan, di beberapa posko pengungsian memang ada beberapa hal yang terbatas. Salah satunya adalah air bersih, karena memang warga mengaku air bersih di sana, dari pompa, sementara listrik mati. Nah, bagaimana cara warga mungkin bisa mengakali agar bisa tetap hidup bersih untuk mencuci makanan, dan juga untuk bisa mandi mencuci pakaian di tengah kondisi saat ini? Adakah kira-kira mungkin tips dari Pak Hermawan yang agar tetap bisa menjaga kesehatan selama terkena bencana ini? Ada dua kepentingan air ini, air bersih pertama untuk air minum sendiri. Nah, saran kita sebaiknya air minum dalam bentuk kemasan yang lebih steril, yang memang sudah terjamin. Ini bisa di-dropping oleh relawan-relawan atau juga unsur pemerintah yang membantu di sana. Tetapi untuk keperluan lain, mandi, dan seterusnya, ini harus juga disiapkan oleh koordinasi tim SAR, yang ada di berbagai kaupaten yang sekitar Gunung Semeru, dengan cara melakukan dropping berupa tangki. Jadi disiapkan adanya tangki penampung yang memang akhirnya di-drop juga oleh mobil untuk keperluan MCK lah ya. Paling tidak sifatnya komunal, walaupun demikian kan sekarang kan ada yang sifatnya mobile ya. Mobile MCK, kemudian air ditampung melalui tangki-tangki dan didistribusikan dari daerah yang tidak terlalu berdampak. Ini yang harus menjadi konsentrasi ya, saya pikir oleh tim SAR dan juga BPBD di daerah. Dan tentu saja harus koordinasi multi-stakeholders nih, karena menyangkut wilayah yang cukup luas, yang bisa berdampak terhadap air bersih dan infrastruktur listrik. Yang paling penting juga sebenarnya, Bung Wilson, ini bagian dari perilaku ketiga namanya. Apa namanya, untuk menghindari kecelakaan dan menjamin keselamatan dan kesehatan selama bencana, itu pada kemampuan kita merancang sistem ya. Nah, handphone misalnya, sekarang kan rata-rata sudah berbentuk smartphone. Nah, smartphone ini bisa dilakukan untuk mitigasi risiko, peringatan bagaimana skala gempa yang mungkin, kalau ada gempa yang ditimbulkan oleh vulkanik ini. Yang kedua juga, gerakan dan juga indikasi Gunung Semeru, apakah masih mungkin memberikan efek susulan ikutan yang lebih besar berdampak luas, ini kan bisa dilakukan oleh ahlinya melalui aplikasi tertentu peringatan dinit. Tapi kan kuncinya harus ada energi listrik, harus ada power di sana, sehingga memang harus juga ada mobile power ya, yang sifatnya bisa komunal untuk cas dan seterusnya, sehingga komunikasi dan mitigasi itu lebih mudah. Apabila sewaktu-waktu terjadi kembali erupsi, mobilitas itu menjadi lebih aman, warga masyarakat tahu kapan harus kembali, paling tidak untuk membersihkan lingkungan, rumah, dan lain-lain, atau juga kapan harus stay di tempat pengungsian untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini penting, mitigasi risiko dari aspek kesehatan, air bersih, kaitannya dengan dropping tadi melalui tangki-tangki, dan juga mobile MCK, yang kedua berkaitan juga dengan sistem komunikasi, perlu ada mobile power, dan juga pada akhirnya ini membutuhkan multi-stakeholders collaboration di sana. Bung Wilson. Baik, Pak Hermawan, di pengusian kita melihat banyak sekali anak-anak dan juga orang tua. Nah, ini kan dinilai mungkin daya tahan tubuhnya lebih rentan untuk terserang penyakit di masa-masa seperti ini dengan segala hal yang terbatas. Kira-kira dengan situasi bencana seperti ini, apa yang harus dilakukan warga dan juga dilakukan pemerintah agar semuanya yang ada di sana ini bisa sehat-sehat terus, Pak Hermawan? Pertama, harus ada upaya penyadaran dulu ya, jadi semacam edukasi terhadap para pengungsi terutama oleh aparatur di sana, bahwa kondisi kita saat ini sedang dihadapkan pada tiga faktor utama. Pertama, letusan gunung sendiri atau vulkanik dari Gunung Semeru ini, yang kedua berkaitan juga dengan transisi cuaca ya, menyebabkan penyakit-penyakit lingkungan, ada DPD, boleh jadi juga banyak penyakit-penyakit lain di sekitar yang berkaitan dengan keramaian, kerumunan pengungsian, menghindari potensi diare, karena juga ketidaksterilan lingkungan, dan juga kerapatan yang bisa berkaitan juga dengan pencegahan terhadap COVID. Nah, tiga hal ini menunjukkan bahwa mitigasi terkait dengan kesehatan ini betul-betul harus sadar dilakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan masker itu wajib, dan kalau bisa pemerintah, aparatur yang lawan menyediakan yang standar, N95 respiratori sifatnya, untuk juga mencegah paparan abu vulkanik, menghirup zat-zat yang beracun atau zat asam, sehingga ini terjaga dari radang paru dan gangguan penyakit lain, tapi sekaligus juga itu melindungi dari paparan COVID-19. Nah, itu pentingnya masker dan edukasi untuk pemakaian masker di manapun, kapanpun, dalam suasana apapun, beserta masker-masker cadangannya ini harus menjadi prioritas, baik oleh masyarakat atau pemerintah di sana. Yang kedua tadi dari mitigasi lingkungan ya, agar lingkungan semua kalau bisa memang didukung oleh relawan atau pemerintah, pasar, nas, dan tim bencana daerah, agar fasilitas air bersih, kemudian tempat tidur, agar walaupun komunal tetap ada space untuk berjarak dan juga tetap dalam pengawasan untuk makanan, supply air bersih, dan juga pakaian. Ini semua harus dipadu padankan dengan perencanaan yang baik dari berbagai tim yang ada di sana. Pak Hermawan yang cukup mengkhawatirkan tadi adalah katanya ada radang paru yang mungkin bisa saja mengintai para korban ini di sana. Nah, sebenarnya radang paru ini bisa didirita warga jika menghirup abu vulkanik dalam waktu yang berapa lama? Kira-kira Pak Hermawan, bisakah itu diterka-terka waktunya? Tergantung dari paparan material yang masuk dan dihirup oleh para pengungsi di sana atau korban di sana. Kalau paparannya berat, misalnya saat letusan terjadi ya, orang tidak siap untuk memakai masker atau mengungsi, dia masih di dalam suasana yang panik misalnya, areanya terbuka, kemudian kalaupun di rumah masih menyala AC dan lainnya, tetapi ada celah masuk zat abu atau zat asam atau hujan asam, itu cukup berisiko tinggi. Jadi material yang ukurannya lebih besar itu bisa menyebabkan silikaliasis namanya. Jadi radang dan gangguan paru yang disebabkan oleh material yang mengkristal, silika sifatnya butiran-butiran besar, dan itu dalam waktu tertentu bisa menimbulkan penyakit yang cukup kronis ya. Dan kalaupun kecil, nah itu biasanya akut saja, bisa menimbulkan sesak nafas yang paling mudah, kemudian pada skala tertentu, itu bisa bertampak dalam cairan lendir yang banyak, kemudian mata air, bahkan lemas, sakit kepala, dan seterusnya, dan tergantung dari paparannya. Maka itu, kalau ada warga yang mengalami gangguan, mulai dari sakit kepala, kemudian ditambah dengan sesak, ada semacam ketidaknyamanan dalam pernafasan, harus segera konsultasikan dengan dokter. Kita berharap teman-teman rescue di sana untuk medical rescue, betul-betul siap, baik dari unsur pemerintah maupun relawan, dan oleh karenanya harus dikoneksikan agar korban dan pengungsi itu terhubung terhadap akses pengobatan secara cepat. Nah ini untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang sifatnya kronis di kemudian hari. Tetapi ada hal-hal yang terasa ringan, tetapi juga cukup berdampak terutama tadi menghirup abu dalam skala yang cukup jauh, tidak terlalu dekat dan materialnya tidak terlalu besar. Dan itu tetap saja mengharuskan kita semua untuk menggunakan masker. Maka itu penggunaan masker ini sangat dibutuhkan dengan standar N95. Mudah-mudahan itu bisa meminimalisir hingga 70% risiko gangguan paru. Kalaupun ada hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan itu adalah dampak kedua ikutan, terutama di pengungsian, agar masyarakat yang capek, lelah secara fisik, kemudian juga mental jangan ditambah dengan tekanan. Perlu juga ada trauma healing di situ untuk meringankan beban psikologis, sehingga aktivitas-aktivitas terutama pada lansia dan anak-anak itu penting untuk didampingi juga. Pak Hermawan, singkat saja Pak Hermawan, selain penyakit jangka panjang, ada juga penyakit yang jangka pendek yang biasanya dialami oleh warga di pengungsian seperti diare dan juga gatel-gatel. Apa yang harus dilakukan warga agar tidak terkena dua penyakit ini, Pak Hermawan? Ya, higienitas menjadi kata kunci ya. Higienitas itu kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. Seperti tadi, biasakan menggunakan masker, itu yang paling pokok, menggunakan masker. Yang kemudian adalah mengakses makanan, kemudian juga tempat untuk beristirahat itu dalam keadaan yang bersih, tidak juga penuh debu atau becek, misalnya kalau misalnya ada genangan air atau disertai hujan, maka itu kesigapan untuk memilih tempat juga yang dilatih bersih, jauh dari kerumbunan. Itu juga menjadi penting, agar tidak gampang tertural. Karena sekarang ini kan memang sebelum adanya letusan juga, ini kan kita dalam transisi hujan dan seluruhnya rawan sekali penyakit menular ya, seperti DBD, juga beberapa penyakit tambahan lain, seperti juga influenza, ispa, dan lain-lain, agar semua saling terjaga. Maka menghindari kerumbunan atau komunal itu menjadi sangat penting untuk diatur juga rekayasa di penampungan atau pengungsian. Baik, para pengungsi harus tetap menjaga kebersihan dan juga selalu menggunakan masker, sementara untuk pemerintah daerah di sana semoga bisa segera langsung membuat tangki air bersih yang mobile sehingga bisa dimanfaatkan warga untuk beraktivitas. Terima kasih Pak Hermawan Santosa, Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI telah bergabung bersama kami di Breaking News.